selamat menikmati jauh dari ilmu syariat Islam terlihat dari pelaksanaan solat Idul Fitri yang belakangan ini viral dimana solat Idul Fitri yang dilakukan oleh mereka yang mengklaim bahwasannya itu terjadi di pondok pesantren akan tetapi sangat jauh dari aturan fikih yang difahami oleh para ulama kita simak dulu videonya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sebagian besar dari kita tentu sudah mengetahui dimana kejadian yang ada di dalam video tersebut itu adalah kejadian solat Idul Fitri di sebuah tempat yang dikatakan pondok pesantren Az Zaitun kemudian ada kabar yang menyebutkan bahwa pondok pesantren Az Zaitun tersebut itu adalah milik seorang pendeta yang belakangan ini viral yaitu pendeta Saifuddin Ibrahim dan wajar kalau memang itu adalah milik pendeta tersebut andaikan berita atau kabar tersebut itu salah maka tetap kami tidak ragu untuk mengatakan bahwasannya itu adalah pondok pesantren aliran sesat dan tidak ragu sama sekali kami mengatakan bahwasannya itu adalah pondok pesantren aliran sesat dari mana bisa mengatakan itu adalah aliran sesat dari video yang beredar dan kenapa sesat? karena mereka melakukan ibadah tanpa tuntunan yang benar sehingga ketika beribadah tanpa tuntunan yang benar maka itu artinya adalah sesat ya sekali lagi sesat kita semua insyaallah makruf lah dengan sebuah hadis yang mengatakan bahwasannya sebaik-baik solat bagi kaum laki-laki itu adalah yang paling depan dan yang paling buruk adalah solat yang paling belakang kemudian sebaik-baik solat bagi wanita itu adalah yang paling belakang dan yang paling buruk adalah yang paling depan dan itu adalah hadis yang menunjukkan keutamaan solat yang sohih yang benar lalu bagaimana? kalau wanita ketika solat berjamaah ada di belakang imam seorang laki-laki yang sementara dari segala arah atau sisi dari wanita atau perempuan tersebut itu adalah makmum laki-laki dan tentu itu adalah sebuah perbuatan yang jahil perbuatan yang bodoh kebodohan yang cukup parah karena mereka beramal atau beribadah tidak memakai ilmu mereka beribadah sesuai dengan kemauan mereka sendiri dan kemudian kita juga mengetahui bahwasannya syarat untuk diterimanya sebuah amalia sebuah ibadah itu adalah harus memenuhi dua syarat dan dua syarat diterimanya ibadah itu bukanlah sesuatu yang dibuat-buat oleh para ulama yang semata-mata hanya berdasarkan akal atau hawa nafsu mereka melainkan dua syarat diterimanya ibadah ini itu telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan katakanlah sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Esa Tuhan yang Satu kemudian barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Tuhannya Al-Imam Ibn Qasir rahimahullah beliau mengatakan maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang soleh maksudnya adalah amalan yang mencocoki syariat Allah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad dan janganlah dia mempersekutukan sesuatu pun di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya untuk selalu mengharapkan wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian beliau mengatakan ini adalah dua rukun diterimanya ibadah yaitu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang mereka lakukan tersebut itu tidaklah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita lihat sof mereka yang renggang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dan tentu ini tidak perlu dipertanyakan bagaimana hukum sholatnya karena kita melihat tidak terpenuhinya dua syarat dari syarat diterimanya sebuah ibadah terutama di dalam permasalahan itibak yaitu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian yang terpenting Alhamdulillah orang-orang dari kalangan salafi ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah yang sejati tidak pernah beramal atau beribadah dengan sesuka hati tidak pernah beribadah dengan dalil yang penting baik sehingga pesan kami kepada kaum muslimin jauhkan keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan semisal mereka yang ada di dalam video tersebut kemudian terakhir kemanakah arah afiliasi ormas dari az-zaitun tersebut apakah mereka wahabi atau silahkan berikan tanggapan barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sarat ibadah sarat terima ibadah dua ikhlas kemudian mutabah Allah katakan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah sesungguh siapa mensedekatkan Allah Allah mengharamkan atasnya surga tempat tinggalnya adalah neraka lalu kita suruh itibak kepada Nabi SAW apa perintah Rasulmu ambillah apa yang cegah Rasulmu maka tinggalkanlah Rasulullah SAW bersabda barang siapa melakukan satu amalan tidak ada amalan itu sesuai standar helm helm itu pakai standar tapi karena kita orang pintar kita buat helm lima kali lebih besar daripada helm biasa sudah itu tebalnya juga lebih besar beratnya pun kalau helm biasa dua kilo antum pakai helm sepuluh kilo kira-kira antum bawa helm itu waktu razia kena tangkap atau tidak kena tangkap kenapa karena tak sesuai standar itu dunia tak sesuai standar langsung kena tangkap apalagi ibadah pas solat hari ahad kalau hari minggu olahraga beda ahad dengan minggu itu kan harus tahu arahat taklim minggu olahraga itu bedanya malam ini malam apa nih malam ahad berarti pergi taklim malam minggu berarti ke pantai itu perbedaan minggu dengan ahad pas hari ahad solat subuh oranglah salam kita nengok yang sebelah kita solat lagi kan dihitung-hitung sudah sepuluh rakaan baru dia salam lalu kita ngomong solat apa itu solat subuh kok sepuluh saya biasa kalau hari libur saya sepuluh kalau libur panjang bisa dua puluh kira-kira diterima yang sepuluh diterima atau yang dua yang dua karena yang dua sesuai dengan itu dia selamat menikmati